Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, I want me to introduce myself. My name is Arizona. I will be the moderator for today's webinar. And I'd like to welcome all of you who've joined today to our webinar titled Book Translation for Beginner presented by Fakultas Bahasa dan Sastra of Vijayaputra University with our special guest today, Mr. Dono, a professional book translator as well as English lecturer of Maichung University. Okay, before we start the session, we will play our national anthem and there will be also a welcoming speech from our dean of Fakultas Bahasa dan Sastra and we will play the audio shortly. And during the national anthem, you are welcome to and we will see you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. selamat menikmati 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 my professional job. Mr. Donald's professional experience start from 2002 as a translator and interpreter and then continue to be translator and editor in various publishers like Bentang Budaya, Andy Offset Publisher, Buana Ilmu Populer, it is one of our visitors from Grand Media Group, Serambi, Penerbit Baca, and from 2006 until 2009, he was an English teacher and coordinator of Tufel Language Center Mula Warman University. From 2009 until 2011, he was a teaching assistant at English Department Club University, Worcester, Manchester. I suppose it is when he was undergoing his master's program. And 2011, he was a lecturer at Mula Warman University. 2012 until now, he is a lecturer in Machung University, Malang. These are his organizational experience and he has got three scholarship programs. And as we can see here, these are his translated and edited books from various publishers. You can see that there are a long list here. He has translated various kind of books from fiction to nonfiction from child books until motivational books, self-help books, history books. So we can see that he has translated 67 books and it's still ongoing. You can see that here. I will show you the example of the books that he has translated. These are the children's books. The fiction novel. Self-help, motivational, religion, and autobiography. Yeah. I think that's it. And without further ado, we are ready to welcome Mr. Dono. And oh yeah, I would also like to remind you that you are welcome to to ask the questions during the presentation by typing it in the chat. I will take notes, I will take notes, I will take notes, I will take notes, I will take notes and then we will discuss it later in the question and answer session. Yeah. Thank you, Mr. Dono. Thank you. Hello. Thank you. Thank you, Mbak. Yes. Thank you. Thank you very much, Mr. Dono. I hope you're hearing. That was a good news. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for the input. Untuk perkenalanan Terima kasih Terima kasih pertama saya Universitas Jaya Putra Yang telah Untuk Perbicaraan Para pegiat Atau juga Suatu yang cukup Menunjukkan Penerjemahan itu masih merupakan Bidang yang menarik I would like to give my My share of presentation In I thought Apakah itu tidak Mbak Mbak Moderator Oh iya pak maaf Suaranya agak putus-putus Oh suaranya agak putus-putus Apakah sekarang Saya terdengar jelas Apakah saya terdengar jelas Sekarang Oh iya sudah Sudah didengar Atau masih putus-putus Oke Sebentar ya Ya kadang jelas Kadang putus-putus gitu pak Masih putus oke Baik-baik Oh begitu ya Baik Saya akan Memulai Dengan Bisik yang Pertama Mohon diberitahu Nanti kalau saya Saya akan Tampak Halo Iya pak Sepertinya Kembali putus-putus Mungkin waktu Di share Jadi putus-putus Lagi gitu Oh baik Sebentar Saya akan Oh baik Sebentar Mungkin saya akan Sebentar Pertama Pertama Yang Merupakan Pengalaman pribadi Jadi Bisa Digeneralisasi Beberapa Mungkin Akan Baik Baik Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Maaf, sepertinya ada masalah dengan koneksi dari Pak Dono-nya. Harap sabar sebentar sambil di-refresh lagi. Halo Pak. Halo, ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Baik, lebih jelas mohon maaf tadi koneksi saya agak coba pindah settingnya. Jadi mungkin tadi saya terputus koneksi saya sehingga saya keluar begitu ya. Baik Pak. Apakah sudah? Sudah, Pak. Sudah. Hanya videonya ya? Belum ya? Iya, belum. Oke, videonya mungkin karena saya perlu di-host ya. Oke, di-endang sebagai host. Bentar. Baik, terima kasih mohon maaf untuk masalah teknisnya. Tadi ada sedikit masalah di koneksi kami. Tapi sekarang sudah lebih bagus. Saya harap lebih jelas. Baik. Yang pertama tadi sedikit disclaimer bahwa apa yang akan saya sampaikan nanti mungkin merupakan hasil dari pengalaman saya sebagai praktisi. Beberapa memang nanti mungkin bisa di-generalisasi. beberapa mungkin kurang bisa begitu. Tetapi saya harap apa yang akan saya sampaikan nanti bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman yang sedang belajar untuk menjadi penerjemah masam itu. Baik. Saya akan mulai dengan membagikan presentasi saya. saya harap ini bisa membantu teman-teman untuk sedikit banyak punya gambaran tentang dunia penerjemahan buku. Kalau boleh tahu saya mohon feedback dari Anitia, apakah screen, share screen saya sudah diterima? Iya, sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Oh iya, tadi sedikit disclaimer juga ya. Clark University tempat saya belajar itu di Manchester City, Amerika Serikat. Bukan di Manchester mungkin. Worcester namanya. Baik. Saya mulai menggeluti dunia penerjemahan buku mulai dari tahun 2001-2002. Itu saya sudah mulai belajar tentang penerjemahkan di kampus saya. di Universitas Sanat Dharma. Kemudian setelah saya lulus pada tahun 2003 saya mulai bekerja sebagai penerjemah di beberapa penerbit. Buku sendiri penerjemahan buku yang saya maksud di sini bukan penerjemahan dalam arti teks, naskah yang tidak diterbitkan. Jadi buku yang saya maksud adalah seperti didefinisikan oleh Google, written or printed work, consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in covers. Jadi itu buku yang saya maksud, kemudian published, diterbitkan oleh penerbit-penerbit. Jadi bukan mungkin kalau Anda membayangkan penerjemahan naskah-naskah, misalnya artikel jurnal atau apa itu punya, punya beberapa hal punya keunikan tersendiri. kemudian bagaimana ketika kita ingin belajar menjadi penerjemah buku. Pertama-tama kita perlu belajar tentang tipe-tipe penerjemahan buku. Jadi buku itu secara garis besar bisa dibagi menjadi dua, yang pertama fiksi, dan fiksi sendiri tentu terdiri dari beberapa genre, novel, atau naratif, ada romance, story, thriller, dan semacamnya. Kemudian penerjemahan puisi atau kumpulan-kumpulan puisi yang punya persoalan tersendiri. Kemudian mungkin juga ada yang menerjemahkan lagu, mirip lagu, atau political point juga, kemudian juga drama, play. Kemudian non-fiksi itu merujuk pada buku-buku, buku humanity studies, ada macam-macam. Kemudian ekonomi, business and management, psychology, technical, legal, dan seterusnya. Banyak sekali. Kebetulan saya pernah menerjemahkan baik buku-buku fiksi maupun buku-buku non-fiksi, dan menerjemahkan buku-buku fiksi maupun non-fiksi punya kekasan, punya tantangan, punya hal-hal sendiri yang berbeda satu sama lain. Ketika kita menerjemahkan fiksi yang kita terjemahkan itu bukan hanya kontennya, bukan hanya pesannya, tapi juga style atau gaya dari penulis. sementara kalau kita mau menerjemahkan karya-karya non-fiksi, mungkin kita lebih fokus pada masalah konten, masalah message, pesan yang kita coba deliver dari penulis ke pembacanya. Kemudian bagaimana penerjemahan buku itu berbeda dari penerjemahan non-buku. How book translation differs from non-book translation. Menerjemahkan buku itu kalau saya ibaratkan it's like a marathon. Kita perlu menjaga fokus, kita perlu menjaga energi, kita perlu menjaga mood untuk menyelesaikan penerjemahan buku. Terutama ini disebabkan oleh panjang atau konten dari buku yang memang biasanya lebih komprehensif daripada misalnya artikel-artikel pendek atau mungkin naskah-naskah pendek semacam itu ya. Buku memerlukan, tadi saya menyebut, energi membutuhkan konsentrasi, fokus yang lebih dari penerjemahnya. Saya tidak mengatakan bahwa menerjemahkan naskah-naskah pendek misalnya artikel jurnal itu tidak susah, susah juga. Mungkin punya tantangan tersendiri, tetapi menerjemahkan buku itu saya ibaratkan lebih seperti maraton. Kita tidak bisa langsung di awal sangat bersemangat, tapi kemudian di tengah-tengah kecapean, kehabisan energi. Kita harus bisa memaintain energi kita. Kemudian menerjemahkan buku, could be very lonely activity. Could be, tidak harus lalu. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, menerjemahkan buku itu masuk ke dalam teks dan kita bisa menjadi seorang yang sangat kesepian. Bukan kesepian dalam arti galau, bukan. Tetapi kita kesepian dalam arti kita harus berhadapan dengan diri kita sendiri, menulis pekerjaan yang membutuhkan kita harus cinta dengan kata-kata. We need to love words if you want to be a translator. Itu, perbedaan dari menulis buku dan non-buku, atau bukan menulis, menerjemahkan. Kalau seperti itu, lalu mengapa orang, atau mungkin kita ingin belajar tentang menerjemahkan buku? Saya melihat setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, authorship. Yang saya maksud dengan authorship adalah di mana kita sebagai penerjemah itu terlibat di dalam kepenulisan. Di dalam kepenulisan buku itu di dalam bahasa kita. Buku yang kita terjemahkan tidak akan dibaca atau memiliki audiens yang lebih sedikit di antara kalangan pembaca kita, kalau tidak diterjemahkan. Maka menerjemahkan bisa dilihat sebagai proses atau aktivitas kita ambil bagian, kita berpartisipasi di dalam authorship dari buku itu. Maka yang sudah sewajarnya kalau teman-teman nanti menerjemahkan buku, nama teman-teman ikut atau tertulis di dalam copyright page. Saya akan menunjukkan sedikit misalnya bagaimana ada penghargaan terhadap penerjemah di dalam karya yang diterjemahkannya itu. Misalnya kalau di buku anak-anak yang saya terjemahkan, ini buku yang saya terjemahkan dan diterbitkan oleh BIP, itu nama saya ada di halaman depan. Tetapi sebagian besar nama kita itu akan muncul di halaman copyright. Kemudian kita juga akan menjadi pembaca pertama dari buku itu, kurang lebih pembaca dalam arti yang sebagai pembaca pertama kita ingin menceritakan apa yang kita baca itu. Tentu saja tidak kemudian kita membuat interpretasi, menerjemah tidak sampai pada tahap itu. Kemudian kita juga belajar atau mendapat pengetahuan dari buku yang kita terjemahkan. Menerjemahkan itu lebih dari sekedar membaca, teman-teman. Kita ikut di dalam aktivitas atau di dalam diskusi dalam buku itu. Kalau kita salah memahami, pembaca kita juga kemungkinan akan salah memahami. Yang terakhir, tentu saja ada economic benefit. Menerjemahkan buku, tentu saja kemudian mendapatkan honor. Meskipun jangan pernah menjadikan penerjemahan buku sebagai ajang untuk atau lahan untuk mencari kekayaan. Biasanya tidak begitu menjanjikan. Lebih banyak orang kalau ingin mencari keuntungan finansial itu menerjemahkan teks-teks yang non-buku, teks-teks yang legal, yang pendek-pendek, semacam itu, atau ikut dengan misalnya agen-agen penerjemahan semacam itu. Saya kadang-kadang bergurau dengan teman-teman penerjemah yang lain itu, mereka itu bisa mendapatkan satu teks yang sama, kadang-kadang lima kali lipat daripada yang saya terjemahkan dari menerjemahkan buku. Dan saya sendiri juga pernah mengalami semacam itu. Tetapi ini lebih passion, lebih apa namanya tadi, ya partisipasi dalam authorship dan semacam itu yang membuat kita tertarik pada book translation. Lalu, bagaimana cara untuk menjadi penerjemah buku? Kalau kita tertarik untuk menjadi penerjemah buku, cara-caranya seperti apa? Tentu saja kita perlu belajar yang disebut sebagai teoris and techniques dan mungkin juga strategis of translation. Teman-teman belajar di kampus atau di tempat lain atau membaca-baca buku, tadi Budekan bicara tentang Paul Newman misalnya apa namanya, teoretikus-teoretikus penerjemah. Tentu saja kita perlu belajar tentang hal itu. Tapi ketika kita belajar untuk menjadi penerjemah, kita tidak berhenti pada teori. Kita harus melakukan yang namanya praktis translating. praktis translating itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan penerjemahan. Sama seperti kita ditanya, bagaimana kita menulis, belajar menulis, mulai dengan menulis. Bagaimana kita belajar menerjemahkan, mulai menerjemahkan. Dan kemudian dengan meraktif penerjemahan itu kita membangun atau building a portfolio of translation. Portfolio sangat penting ketika kita nanti ingin menawarkan jasa penerjemahan kita kepada publisher, pada publishing houses. Nah itu ketika kita ditanya, misalnya ketika sedang wawancara, kita ditanya, sudah pernah menerjemahkan buku atau sudah pernah menerjemahkan teks dari portfolio yang kita buat, itulah kita bisa menunjukkan. Kita memiliki portfolio semacam itu yang bisa kita tunjukkan hasil-hasil terjemahan kita. Lalu sebenarnya teori-teori apa dan teknik-teknik apa yang kita butuhkan, yang minimal kita butuhkan ketika kita ingin belajar menjadi penerjemah buku. Tidak semua teori yang akan kita pelajari ketika kita ingin menjadi penerjemah buku. yang pertama adalah pemahaman tentang functions of translation. Fungsi-fungsi penerjemahan. Apa saja fungsi-fungsi penerjemahan tentu saja itu bisa kita pelajari dengan membaca-baca buku teks tentang penerjemahan. salah satu yang saya pahami dan saya amini ketika saya menerjemahkan adalah bagaimana penerjemahan itu berfungsi menjadi semacam jembatan. Komunikasi antara penulis, antara writer dan audience or readers. itu yang saya apa namanya yang saya amini dan sebagai jembatan sebagai penghubung maka saya harus bisa membawa teks atau membawa pesan yang tidak disampaikan oleh penulis kepada pembacanya dalam bahasa kita. Jembatan tentu saja tidak akan mengambil atau membuat pesan baru. Jembatan akan membawa pesan-pesan dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Itu fungsi penerjemahan harus kita pahami. Kita harus memahami itu. Kemudian selain itu tentu saja linguistic issues in translation sebagai penerjemah tentu saja kita perlu memiliki pemahaman yang baik tentang tata bahasa baik dalam tata bahasa awal atau sumber bahasa sumber maupun bahasa apa namanya tujuan ya sasaran kemudian juga vocabulary yang memadai kemudian pemahaman tentang tata bahasa sinteks dalam arti bukan tata bahasa maksudnya susunan struktur kalimat dan semacamnya kemudian pragmatics style dan seterusnya biasanya kalau kita belajar penerjemahan di kampus penerjemahan atau pelihah penerjemahan itu berada di semester-semester tengah tidak di semester awal karena membutuhkan beberapa pemahaman tentang grammar vocabulary syntax dan semacamnya jadi sebagai aplikasi dari pemahaman linguistik tersebut selain itu kita juga perlu belajar cultural issues yang berkaitan dengan translation misalnya cultural sensitivity kemudian pemahaman tentang hal-hal yang tidak bisa diterjemahkan semacam itu ya kita persensitif terutama ketika kita menerjemahkan teks-teks yang sifatnya sosial teks-teks yang sifatnya kultural berdaya novel biasanya akan membutuhkan pemahaman yang cukup baik tentang isu-isu kultural ini kemudian juga yang terakhir yang perlu kita pelajari atau perlu kita pahami tentang teori dan dalam katanya dengan teori dan teknik translation ini adalah technological issue in translation kita hidup di zaman yang sangat digital sekarang ini dan kita perlu melek teknologi kita perlu paham bahwa cara lama menerjemahkan mungkin sudah tidak sesuai atau sudah ketinggalan zaman maka kita perlu belajar dictionary terminology machine translation dan semacamnya itu dalam penerjemahan buku khususnya penerjemahan buku yang non-fiksi itu yang paling penting menurut saya adalah akurasi akurasi adalah kesamaan makna jadi kalau tadi saya menyebut di awal mungkin saya akan mengelaborasi lebih lanjut jadi teks itu memiliki yang namanya konten dan form ketika kita menerjemahkan konten itu biasanya yang harus menjadi apa namanya prioritas utama kita perlu membawa kontennya itu mesagenya benar-benar kepada pembaca kita itu yang saya sebut sebagai akurasi kalau penulis mengatakan A plus maka yang disampaikan atau yang dibaca oleh pembaca kita dalam bahasa yang kita tersebutkan adalah A plus juga tidak boleh A atau A minus itu akurasi jadi maknanya kontennya faithfulness itu juga saya kalau faithfulness itu lebih pada tata bahasa pilihan kata itu berkaitan dengan faithfulness kesetiaan jadi kalau kalimatnya aktif ya harus aktif misalnya macam itu di terjemahannya bukan di pola balik kalau kalimatnya panjang penuh dengan clause kita harus membuatnya seperti itu tetapi kalau kita menerjemahkan novel karya fiksi maka kita juga harus memperhatikan yang namanya style style itu formnya tadi gayanya jadi kalau kita menerjemahkan novel atau fiksi ya atau apalagi puisi kita harus juga memperhatikan gaya-gaya dalam karya sasta itu ini yang membuat penerjemahan karya sastra bisa menjadi lebih menantang daripada penerjemahan karya-karya non-sastra kemudian kalau dalam penerjemahan buku tidak hanya timeliner tetapi juga sebenarnya disiplinannya itu sangat penting dalam arti ya buku itu kan diterjemahkan dengan tingkat waktu tertentu nah ini harus kita apa namanya harus kita pahami dan kita mencoba mematuhinya jangan melewati misalnya semacam itu melewati tengkat waktunya oke kemudian yang berkaitan dengan latihan tadi kan pertama teori-teori apa saja yang perlu kita pelajari minimal yang perlu kita pelajari dan sekarang ke tahap selanjutnya yaitu practice translating mulai dengan menerjemahkan secara gradual yang sedikit-sedikit dulu baik dalam pengertian kepanjangnya maupun dalam pengertian kompleksitas teksnya jangan memulai dengan sesuatu yang terlalu susah mulai dengan sesuatu yang sederhana kalau menurut saya teks-teks mungkin anak-anak itu sedikit lebih sederhana dalam hal vocabulary dan mungkin kompleksitas kita mulai dari sana atau teks-teks yang tidak sasrawi mungkin teks-teks yang non-fiksi sederhana teks-teks management itu lebih mudah daripada teks-teks filsafat mulai dari situ ketika kita bisa menerjemahkan teks-teks yang sederhana dan kita mendapat sadaran bahwa kita mencapai sesuatu sense of accomplishment semacam itu kita akan lebih terdorong untuk melakukan yang lebih kompleks lagi dan yang juga penting menurut saya tidak hanya di dalam menerjemahkan kita perlu melakukannya secara reguler secara teratur dan disiplin itu yang bagi saya sangat penting ketika saya menerjemahkan apa gunanya saya menerjemahkan misalnya hari ini tiga halaman lalu besok cuma satu halaman bagi saya lebih senang itu menerjemahkan secara reguler saya saya meluangkan waktu khusus dari jam berapa sampai jam berapa untuk menerjemah dan saya mencoba disiplin begitu kemudian kalau bisa kita bisa juga menerjemahkan dengan bantuan dari teman sejawat yang sama-sama sedang belajar menerjemahan misalnya dan ini dimungkinkan yang kedua ini kalau kita memiliki mentor mentor ini dosen kita ataupun penerjemah senior yang bisa membantu kita melihat hasil penerjemahan yang kita lakukan kemudian minta masukan dari mereka atas hasil terjemahan kita diskusi dengan mereka mungkin kemudian belajar tentang hal-hal baru dari mereka dan yang terakhir practice translating with real client yang saya mesti dengan real client disini mungkin kalau kita bisa meminta atau mendapat apa namanya job penerjemahan dari klien mungkin teman kita sendiri atau saudara kita sendiri tapi ini nanti yang kemudian digunakan sungguh-sungguh oleh orang itu ketika hasil terjemahan kita dipahami oleh orang lain dengan baik nanti kita akan merasa lebih pedi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya dan get feedback on fine ini sesuatu yang saya pikir cukup jelas straightforward sebenarnya kalau kita mau menjadi penerjemah itu menurut penelitian yang saya lakukan penerjemah buku tentu saja itu tidak terlalu banyak kita ini perlu belajar teori jadi saya melihat gap antara realitas dan di kelas di dalam di kelas kita itu lebih banyak teori di kelas-kelas penerjemah di kampus itu lebih banyak teori padahal seharusnya di dalam realitas kita lebih membutuhkan praktek kalau di kelas itu kita lebih memberi tekanan pada aspek kognitif aspek pemahaman di realitas kita itu sebenarnya lebih membutuhkan aspek-aspek psikomotorik dan efektif dalam menerjemahkan dan ini yang perlu kita mungkin kalau Anda dosen atau Anda mungkin apa namanya mahiswa penerjemahan sebaiknya diubah kalau menurut saya berdasarkan penelitian saya yang saya juga sudah terbitkan dalam arti saya publish di sebuah jurnal itu teori itu sebenarnya hanya perlu sekitar 30-40% dari alokasi pembelajaran di kampus jadi sebagian besar semestinya kita lakukan di dalam praktek dalam latihan penerjemahan mahasiswa mahasiswa perlu didorong terus menerus kita pun kalau mau menjadi penerjemah harus belajar terus menerus untuk menerjemahkan itu belajar menerjemahkan bukan belajar teori yang langkah selanjutnya yang langkah selanjutnya adalah membangun atau building translation portfolio yang saya masuk dengan portfolio adalah apa namanya hasil-hasil penerjemahan kita kita perlu berlatih untuk menerjemahkan teks dari beragam bidang tidak perlu harus terlalu panjang tapi yang kalau bisa dari berbagai bidang kemudian mulai setelah itu kita menerjemahkan satu chapter or chapter of a book lalu setelah itu tahapan selanjutnya tahapan logis selanjutnya adalah translating a complete book satu buku penuh ini yang saya lakukan terhadap mahasiswa translation di kampus saya saya minta mereka misalnya untuk perhatian itu menerjemahkan peksek yang sederhana dulu pendek-pendek lalu setelah itu mulai ke sedikit lebih panjang chapter dari suatu buku atau novel kemudian setelah itu sebagai tugas akhir mata kuliah saya minta mereka menerjemahkan satu buku sejauh mungkin beberapa sampai selesai beberapa tidak tapi bagi saya ini penting untuk membantu mereka membangun translation portfolio kemudian membuat pdr kalau nanti pada kita akan menjual portfolio kita pada yang lain tentu kita perlu menyiapkannya dalam bentuk pdr atau printed copy kemudian yang tidak kalah penting ini networking menjual atau berjejaring lebih tepatnya menjual kemampuan kita untuk berjejaring ada beberapa cara caleng komplementer ini cara-cara disini tetapi bisa juga setelah kita melakukan yang atas mudah yang bawah juga bisa kita perlu belajar dengan seorang penerjemah yang mungkin sudah cukup berpengalaman kalau kita sedang belajar menjadi penerjemah pemula belajar dari mereka belajar dari pengalaman mereka mendapatkan masukan dari mereka dan seterusnya kemudian tadi tidak jangan ragu kalau kita mulai dengan sesuatu yang sangat sederhana kalau kita mendapat penerjemahan atau penerjemahan yang sangat sederhana mungkin hanya pengumuman tidak apa-apa kita harus terima itu dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya nanti kita membangun kepercayaan diri sebagai penerjemah kemudian build rapport with existing and prospective clients membangun hubungan yang baik dengan mereka biasanya penerbit itu memiliki database penerjemah mereka jadi mereka tahu penerjemah itu bidangnya ini kekuatannya ini mungkin juga kekurangannya semacam apa ada yang mereka membuat semacam priority translator kemudian ada yang mungkin non priority translator dan semacamnya ada banyak ragam apa namanya pengklasifikasian penerjemah di penerbit mungkin tapi kalau kita membangun relasi yang baik hubungan yang baik dengan klien biasanya kalau mereka puas dengan apa namanya penerjemah kita mereka akan kembali ke kita biasanya mereka akan menghubungi dan jangan ragu-ragu kalau kita misalnya memang membutuhkan pekerjaan atau perlu mencari pekerjaan hubungi saja mereka biasanya mereka akan juga apa namanya menghargai ketika kita proaktif menghubungi penerbit kemudian bergabung dengan grup penerjemah di Indonesia kita punya timpunan penerjemah Indonesia bisa bergabung dengan sana sebagai anggota muda dulu mungkin nanti baru setelah punya portfolio punya buku yang diterjemahkan bisa bergabung menjadi anggota penuh juga bisa bergabung dengan online platform of translation banyak ya di kita ini translator cafe dan semacam itu saya tidak banyak berkesimpung disitu karena apa namanya karena bidang penerjemahan buku biasanya tidak tidak perlu bergabung dengan online platform semacam itu biasanya kita lebih pada individual atau personal communication dengan pihak penerbit atau editor dari penerbit tersebut ketika Anda menerjemahkan buku ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang pertama attitude attitude itu sikap sikap dalam arti apa sih sikap yang perlu kita tunjukkan ketika kita menerjemahkan di bagian awal dari presentasi saya yang cukup panjang ini saya menyebut tentang apa namanya sebagai seorang penerjemah itu Anda seperti pelari maraton harus punya fokus punya apa namanya punya energi yang cukup untuk sendiri untuk belajar eagerness dan berpikiran terbuka kadang-kadang kita menerjemahkan sesuatu yang kita sendiri tidak setujui kadang-kadang tapi kan kita hanya menerjemahkan tidak menulis maka kita tidak boleh mengubah semacam itu kemudian mencintai kata-kata love what you do dimanapun kita berada ini yang kita perlu tunjukkan tapi menjadi benar ketika kita menjadi penerjemah buku dalam arti menjadi sesuatu yang lebih penting semakin penting kita menjadi penerjemah buku kemudian kita juga perlu punya self-disiplin kita perlu menunjukkan apa namanya bahwa ketika misalnya kita diberi penugasan penerjemahan kita menerjakan dengan baik jangan dikira kalau kita menjadi penerjemah buku apalagi kalau kita menjadi freelance freelancer itu kita seenaknya sendiri tidak juga kalau kita misalnya menunggu sampai detik-detik terakhir atau hari-hati terakhir sebelum tingkat untuk menyelesaikan suatu karya tugas penerjemahan hasilnya pasti akan terlihat dan apa ya namanya ketika editor membaca hasil terjemahan kita nanti mungkin mereka akan berpikir aduh saya perlu melakukan banyak hal terhadap hasil penerjemahan ini sehingga mungkin di waktu selanjutnya mereka berpikir untuk mengganti penerjemahan menjadi penerjemahan buku itu seperti kita menjaga klien kita seperti membuka warung kurang lebih semacam itu kalau mereka puas kemungkinan besar mereka akan kembali dan itu akan menjadi long career karir yang panjang bahkan ketika kita karir yang lain narjemahan buku tetap menjadi juga side job semacam itu tapi yang yang sustaining kemudian nanti yang saya sampaikan tentang klien we need to respect contracts and clients ketika Anda sudah misalnya mendapat buku penerbit melihat portfolio Anda mereka terkesan dan mereka kemudian menyerahkan satu buku untuk Anda terjemahkan apa yang perlu kita lakukan ini yang saya lakukan pertama saya akan membaca review buku itu dulu susah sekali zaman tahun 2003 ketika internet masih belum menjadi barang keseharian seperti sekarang sangat susah membaca review buku ini sekarang banyak sekali kita bisa tinggal review buku tersebut membaca review buku tersebut di internet itu memberi kita informasi yang cukup tentang buku tersebut dan juga tentang pengarangnya ada yang mengatakan di buku yang saya dulu pernah baca itu kita perlu menghubungi penerjemah atau menghubungi penulis aslinya menurut saya tidak perlu menurut saya tidak perlu itu membuang-buang waktu saja kadang-kadang mereka juga tidak akan membalas sembil kita jadi ketika buku itu sudah diberikan kepada kita yaudah buku ini punya pesan punya form tertentu yang harus saya coba sampaikan kepada pembaca saya kemudian determine the mood the authorial plane semacam ini moodnya seperti apa sih buku itu apakah buku ini lucu apakah buku ini penuh dengan apa namanya ya suasana hati tertentu yang perlu disampaikan juga kita pahami semacam itu kita harus menempatkan diri kita seperti pengarangnya kurang lebih semacam itu kemudian tidak perlu kita membaca seluruh buku menurut saya ada beberapa orang yang mengatakan ketika saya mau menerjemahkan saya perlu membaca buku itu sampai selesai ya kalau buku itu pendek ya kalau kontrak atau apa namanya waktu untuk menerjemahkannya panjang dan kita punya banyak waktu kalau tidak menurut saya tidak perlu kita asal sudah memiliki gambaran yang cukup lengkap atau cukup umum tentang buku yang akan kita terjemahkan itu sudah menjadi awal yang sudah memadai jadi kita tinggal nanti sambil membaca sambil menerjemahkan kemudian have dictionary handy google google is almighty kalau kita tidak menemukan di kamus google itu sangat membantu dan saya tidak apa namanya baik saya sendiri maupun kepada mahasiswa saya saya tidak pernah membuat atau mengharamkan mahasiswa untuk menggunakan google translate atau mungkin apa kamus-kamus gunakan sebisa mungkin kita menggunakan semua itu tapi pada akhirnya kita yang menentukan hasil akhir dan jangan ragu untuk bertanya kepada seorang teman atau teman yang memang lebih baik daripada kita di bidang itu saya kadang diskusi dengan teman-teman di bidang management ketika saya menerjemahkan buku-buku management ini yang saya harap terakhir book translation itu adalah sebuah skill menerjemahkan itu sebuah skill yang bisa kita latihkan bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu tapi memang kalau kita punya talenta kita mulai dari tingkat yang sedikit lebih atas tapi kalau kita talentanya lebih rendah jangan kecil hati itu sesuatu yang bisa kita latihkan termasuk juga networking tadi itu sesuatu yang bisa kita latihkan dan itu merupakan social activity meskipun saya tadi mengatakan bahwa menerjemahkan buku itu sebuah proses yang lonely tetapi dalam arti tentu kita tetap melakukan tindakan-tindakan sosial aktivitas sosial disitu kita berjaring dengan orang kita bertanya kita diskusi dengan editornya kita diskusi dengan pakar di bidang itu dan semacamnya ini economic activity karena ini berkaitan dengan uang dalam arti kita mendapatkan honor dan semacamnya dan tentu saja yang paling yang menerjai juga sangat penting ini adalah intellectual activity ini sesuatu yang selalu membuat pikiran kita selalu terangsang selalu tersimulasi untuk belajar bidang-bidang yang kita mungkin sebelumnya kita tak tahu saya belajar cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan manajemen misalnya dan ngeri menerjemahkan buku-buku itu saya tidak akan membaca buku manajemen sendiri tanpa misalnya itu kalau saya tidak menerjemahkan saya tidak belajar karena saya menerjemahkan saya belajar saya belajar tentang gilisawat saya belajar tentang sejarah saya belajar tentang Islam misalnya saya dari tradisi yang berbeda dari menerjemahkan teks-teks itulah saya belajar saya menerjemahkan novel saya jadi menikmatinya dan terstimulasi secara intelektual dan ini juga suatu kerjaga badian karena nama kita juga ikut di dalam saya tadi menyebut tentang authorship jadi kita itu menulis dan yang terakhir sebenarnya apakah book translation is for you atau is it good for you silahkan itu dijawab teman-teman nanti sendiri itu yang bisa saya sampaikan saya harap apa yang saya share saya bagikan dengan teman-teman bisa sedikit banyak memberi gambaran dan gambaran tentang dunia penerjemahan buku dan karena ini memang seperti katakan Ibu Dekan tadi lebih pada book translation for beginner jadi lebih pada pengenalan bagaimana ketika kita ingin menjadi penerjemah buku sekali lagi saya mohon maaf tadi ketika ada gangguan teknis semoga itu tidak terlalu menghambat pemahaman kita dan tentu saja saya sendiri agak terganggu dari bagian awal ketika mau memberikan presentasi sedikit terdistraksi karena gangguan teknis saya yakin teman-teman juga seperti itu tapi semoga kita bisa belajar sesuatu dari yang saya presentasikan terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Dono atas presentasi yang sangat mencerahkan karena tidak hanya memberikan cara-cara memulai bagaimana menjadi penerjemah namun juga step-step cara memulai untuk menerjemahkan buku itu sendiri sama-sama mbak iya juga mohon maaf tadi sepertinya saya salah menyebutkan kota ya pak Manchester Massachusetts iya M.I. Manchester iya makanya perlu belajar geografi lagi ini baik disini ada beberapa pertanyaan pak ya mungkin saya bacakan satu persatu karena sepertinya banyak sekali yang tertarik untuk menjadi penerjemah yang pertama please tell tell us the background story on your first book translated and published like how did you get it how did you feel dan lain-lain jadi pengalaman pertamanya bagaimana pak baik terima kasih pertanyaannya ya bagaimana pertama kali saya mendapat apa namanya tugas atau kontrak untuk menerjemahkan buku itu memang sesuatu yang bagi saya sendiri cukup aneh ketika itu karena saya masih kuliah sebenarnya semester-semester akhir di Sanatudarma waktu itu lalu saya sudah mulai berpikir untuk ya bagaimana saya bisa membiayai apa namanya penulisan skripsi saya waktu itu saya sudah saya mulai dengan membangun portokoli seperti saya sampaikan di dalam persentase saya saya di salah-salah waktu saya biasanya ketika pagi saya masih segar saya menerjemahkan buku novel waktu itu dari Paulo Quello yang berjudul By the River Pietra I Sepp and Web kalau tidak salah saya tahu bahwa waktu itu buku-buku Paulo Quello lumayan booming di pasar dan di antara para pembaca di antara teman-teman saya minimal dan buku ini diterbitkan waktu itu kalau tidak salah hak citanya dibeli oleh Gramedia Paulo Quello hak citanya dibeli oleh Gramedia tapi saya tidak peduli saya waktu itu hanya saya mau belajar menerjemahkan saya menerjemahkan saja selesai satu buku dalam waktu kurang lebih dua bulan lalu saya jilid buku itu saya print saya jilid lalu saya bawa kemana-mana ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya tahu di dunia penerbitan waktu itu di Jogja saya tunjukkan hasil terjemahan saya lalu mereka tidak semua merespon baik hanya beberapa mau lirik beberapa bahkan tidak sama sekali tetapi ada satu teman di penerbit bentang waktu itu yang melihat hasil penerjemahan saya kemudian meminjam hasil terjemahan tersebut dan membacanya dan ketika selesai dia mengatakan mas kayaknya bagus jendangan ada sesuatu yang bisa bisa kita apa namanya bisa kita tangkap bagus nanti jendangan saya kasih job terjemahan saya sangat senang sekali tentu saja tetapi yang waktu itu saya terjemahkan pertama buku pertama yang saya terjemahkan itu bukan buku novel padahal saya dulu suka si sastra tapi waktu itu dia lihat tata bahasa saya waktu itu katanya bagus pemahamannya mudah dipahami hasil terjemahnya mudah dipahami dan dari situ saya diberi teks untuk diterjemahkan buku yang saya terjemahkan waktu itu berjudul ini terlihat ya kemana ya komunisme komunisme ya komunisme buku yang saya terjemahkan ini berjudul komunisme ini sejarah sejarah ya dengan sangat senang saya waktu itu menerjemahkan dan kebetulan karena saya juga selain apa namanya menerjemahkan saya sebenarnya suka membaca buku dan itu yang membuat apa namanya terbantu ketika saya menerjemahkan seperti yang bapak tadi ya we need to love words and we need to love what we do iya salah satunya itu paling penting iya memang apa namanya kita saya tidak tidak mencari apa namanya tidak mencari hak cipta atas buku itu jadi penerbit lah yang mengurus semuanya lalu saya sebagai penerjemah itu diberi tugas semacam untuk menerjemahkan itu ya buku pertama saya yang saya terjemahkan dalam waktu mungkin sekitar 3 bulan dan saya memperoleh sesuatu yang sangat saya bisa banggakan ketika saya menunjukkan itu pada dosen pembimbing skripsi saya pak saya sudah menerjemahkan buku ini wah senang sekali rasanya sebagai hadiah sebuah perjuangan untuk memulai ya pak cuman hasilnya sangat berharga sekali betul betul mbak baik jadi semoga terjawab untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua adalah oh ini tentang rate nya is it true that the rate is much lower than the non-book translation iya saya pikir betul secara apa namanya secara nominal finansial yang kita terima memang lebih kecil itu tidak hanya saya alami tapi berdasar pengalaman teman-teman penerjemah buku yang lain juga jadi kalau kita melihat apa namanya misalnya rate yang standard rating yang ditetapkan oleh himpunan penerjemah Indonesia HPE itu teks buku itu tidak diatur secara khusus jadi itu menjadi apa namanya menjadi bidang yang yang dibuka untuk untuk dinegosiasikan antara penerjemah dan penerbit biasanya itu apa namanya bisa bisa ya itu tadi disnegosiasi antara penerjemah dan penerbit penerbit biasanya memiliki standar kemudian menyampaikan kepada penerjemah kemudian penerjemah mungkin ingin meneguh harga atau semacam itu dan kalau tercapai ya sudah kalau tidak ya tidak begitu tetapi secara umum memang betul kalau ada memang ingin mencari apa namanya mencari penghidupan dari penerjemahan buku itu bisa tapi tidak tidak lantas Anda jadi kaya raya tidak seperti ketika Anda misalnya menjadi penerjemah untuk Facebook untuk Google untuk misalnya Paterpillar atau perusahaan-perusahaan yang hukum dan macam-macamnya beda sekali jadi ya penghargaannya berbeda ya kalau Anda menerjemahkan untuk apa namanya untuk untuk Google mungkin nama Anda tidak akan tertera di Google tapi kalau Anda menerjemahkan buku ya nama Anda ada di buku itu ada suatu kebanggaan tersendiri untuk nama tertera di buku yang sudah dipublish seperti itu ya nama saja yang ketiga what do you think about the use of cat tools in translation like traders work fast et cetera apakah Bapak menggunakan tools-tools seperti itu ya ini pertanyaan yang sangat bagus kalau saya menerjemahkan penerbit untuk buku-buku biasanya tidak akan membolehkan kita menggunakan cat tools apa namanya mereka ingin tetap kita menerjemahkan secara manual buku ya saya katakan buku apalagi kalau itu dalam bentuk fiction buku-fiksi novel puisi dan semacamnya mereka tidak mengharapkan itu tetapi bukan berarti apa namanya machine translation atau cat tools itu tidak dibolehkan atau diharamkan di dalam penerjemahan buku ketika kita ingin menerjemahkan teks yang panjang dan kita perlu konsisten ya kita bisa menggunakan cat tools semacam itu kalau saya sendiri sampai sekarang ini tidak diharapkan oleh penerbit jadi penerbit itu di dalam kontraknya klausanya itu mengatakan saya harus menerjemahkan secara manual ya tentu saja saya menggunakan tadi saya mengatakan google translate di telegram itu ada translate id ya itu botnya botnya telegram itu yang memberikan saran-saran hasil penerjemahan saya gunakan juga tetapi pada akhirnya sebagai penerjemahan saya yang menjadi penentu apakah saya akan menggunakan pilihan kata ini atau pilihan kata itu di dalam hasil penerjemahan saya ya seperti itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cat tools baik saya juga penasaran ya Pak paling sering menggunakan tools yang mana ini kalau untuk penerjemahan buku saya tidak menggunakan trados atau wordpress atau yang lainnya ya saya menggunakannya ya paling google translate atau translate id di bot telegram itu atau google atau kamus-kamus yang online baik Pak terima kasih baik lanjut oh ini ada yang sedikit curhat kadang saya merasa stuck saat menerjemahkan sehingga terasa lebih sulit pada momen itu dan tidak bisa dipaksa untuk terus menerjemah mohon tips dari Pak Dodo ketika hal itu terjadi sehingga bisa lebih lancar atau produktif lagi belum menerjemahkannya jadi lancar lagi terima kasih oke sama kalau menerjemahkan itu kan semacam kerja berpikir ya saya tadi mengatakan kita berpartisipasi dalam authorship kita menulis ulang pesan yang disampaikan oleh orang lain dan itu tentu saja juga membuat nelah dan ini memang wajar kalau saya sedang stuck ketika menerjemahkan saya biasanya apa namanya ya saya berhenti dulu di sisi lain saya juga paham tentang yang disebut sebagai disiplin self-disiplin saya sebut tadi meskipun saya kadang merasa stuck saya kadang juga merasa capek itu menerjemahkan tapi ketika saya punya komitmen yang saya buat di awal hari atau di malam sebelumnya itu saya biasanya lebih terdorong untuk menerjemahkan dan saya membuat semacam tangan saya sendiri saya harus sampai menerjemahkan pada bagian ini by day misalnya dan itu yang harus saya lakukan jadi ya kalau stuck kalau stucknya sampai benar-benar tidak bisa ya sudah berhenti tapi kalau stucknya itu lebih pada masalah malas nah itu kan ada yang malas ya sudah saya harus duduk saya terjemahkan saya minimal apa namanya sampai pada bagian yang saya rencanakan pada hari itu saya selesaikan saya terjemahkan atau minimal saya misalnya saya mau menerjemahkan satu jam ya sudah satu jam itu meskipun dapatnya cuma misalnya dua parakah saya dapat itu apa namanya kalau saya mengatakan tips yang saya lakukan ketika saya menerjemahkan tapi ya itu kalau teman-teman atau siapa saja mengalami stuck dalam arti sudah burnout ya sudah harus berhenti dulu berhenti istirahat mengambil waktu jeda untuk melakukan hal-hal yang lain aktivitas-aktivitas fisik mungkin kemudian nanti kembali intinya kita perlu membuat jadwal untuk kita sendiri dan kita perlu membuat jadwal itu dengan disiplin begitu Mbak iya Pak terima kasih jadi memang sulit sekali jika kita dikejar deadline tapi tiba-tiba stuck cuman tidak bisa dipaksakan tapi tetap harus ada schedule-nya seperti itu iya betul apalagi kalau kita berhubungan dengan pihak lain ya ketika kita berhubungan dengan pihak luar penerbit semacam itu mereka sudah memiliki timeline mereka misalnya ketika maskah itu dipirim ke penerjemah harapan mereka misalnya dalam waktu dua bulan penerjemahan selesai dalam waktu itu kemudian akan diedit disunting kemudian dalam bulan berikutnya terbit dan semacamnya itu kan berkaitan dengan banyak faktor termasuk faktor pasar dan semacamnya dan itu kalau kita misalnya memang tidak mampu kita harus jujur mengatakan kepada penerbit saya tidak mampu saya tidak bisa menyelesaikan pada waktu itu kalau diberi waktu saya akan menyelesaikan kalau tidak ya saya mungkin tidak bisa menerima kerjaan penerjemahan ini beberapa kali saya melakukan semacam ini dan tidak jarang juga kalau ketika ada hal-hal lain yang lebih berjur lebih menesak saya menegosiasi ulang kontrak dalam arti ya waktunya saya minta diperpanjang itu harus kita komunikasi yang baik dengan penerbit dengan editor itu yang juga harus kita jaga oke baik komunikasi ini ada yang tanya Pak minta PPT-nya boleh tidak oh silahkan silahkan boleh dipakai ya baik nanti kita share dan dari Kartini Rahmatil untuk penerjemah yang baru memulai apakah boleh misal menghubungi publisher untuk lowongan penerjemah ataukah bagaimana caranya untuk bisa menjadi penerjemah di suatu publisher kalau kita masih beginner sangat memulai dalam arti kita belum dikenal itu memang kita harus menghubungi publisher tetapi jangan menghubungi dengan kosong hanya dengan niat murni saya mau menjadi penerjemah tapi kalau bisa ada berbagai cara salah satu caranya misalnya kalau penerbit itu memang membuka lowongan penerjemah kita ikut seleksinya dan sebaik mungkin kita mengerjakan atau lulus dalam seleksi itu tapi kalau tidak ada lowongan tidak ada pengumuman tentang lowongan penerjemah atau yang lain kita bisa menghubungi tetapi bisa menghubungi mereka tetapi dengan membawa portfolio jadi hasil-hasil penerjemahan kita di masa lalu yang bisa kita tunjukkan ini hasil penerjemahan saya saya pernah menerjemahkan teks-teks semacam ini ini teks aslinya ini teks penerjemahan saya saya bisa menjamin bahwa ini adalah hasil penerjemahan hasil penerjemahan saya sendiri dan semacamnya itu bisa nanti jadi pertimbangan penerbit ketika mereka misalnya pada saat itu mungkin kalau mereka tidak sedang membutuhkan apa namanya penerjemah mungkin saat lain mereka akan menghubungi kita jadi bisa sangat bisa kita menghubungi publisher tapi saya katakan tadi jangan dengan tangan kosong tapi dengan membawa sesuatu yang bisa kita tunjukkan semasa bekal yang yang sangat penting itu portofolio betul oke kita lanjut dengan pertanyaan dari Eugenia Sekar bagaimana pendapat Bapak dengan adanya fasilitas penerjemahan berbasis teknologi apakah menurut Bapak nantinya di masa depan tenaga penerjemah manusia dapat tergantikan oleh teknologi dan Eugenia Sekar juga kebetulan mahasiswa sastra Inggris sanata dharma terima kasih atas presentasinya yang sangat memberi inspirasi bagaimana baik terima kasih Mbak Eugenia Sekar oke ini tentang fasilitas penerjemahan berbasis teknologi yang tadi mungkin mesin translation semacam itu atau juga tools teknologi menurut saya bisa saja nanti in the long run bisa mungkin sedikit banyak mengganti peran penerjemah manusia khususnya teks-teks yang sifatnya teknis semacam itu mungkin bisa diterjemahkan tetapi kalau saya menjawab please saja kalau teks-teks yang sifatnya berkaitan dengan kemanusiaan dalam arti emosi mungkin mood itu atau permainan kata yang membutuhkan sense of humor misalnya itu saya kok tidak terlalu yakin bahwa mesin dalam waktu dekat itu bisa menggantikan penerjemah manusia apakah kalau di buku juga bisa digantikan oleh penerjemah mesin sejauh ini kalau saya diskusi diskusi atau ngobrol dengan teman-teman penerjemah dan editor di penerjemah itu mereka tidak ada rencana belum ada rencana untuk mengganti penerjemah manusia dengan penerjemah mesin bahkan saya di dalam kontrak-kontrak yang saya terima dari penerbit itu tidak boleh menggunakan mesin translation tidak boleh dialihkan ke orang lain jadi memang harus saya kerjakan manual begitu itu kalau untuk buku ya tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya teknis saya pikir memang akan lebih baik nanti semakin lama semakin bagus saya saya ingat ketika awal-awal saya menjadi penerjemah itu dulu ada yang menggunakan penerjemahan dari komputer itu hasilnya ngawur-ngawuran itu tapi sekarang kalau saya melihat misalnya kita misalnya menerjemahkan satu kalimat atau satu paragraf dengan menggunakan misalnya Google Translate ataupun yang Translate ID di Telegram itu hasilnya lumayan terbaca meskipun disana-sini masih perlu kita poles tapi itu menunjukkan ada perkembangan di dalam teknologi dan saya optimis kedepannya dengan semakin canggihnya Artificial Intelligence itu ya nanti mungkin ada beberapa aspek dari penerjemahan itu akan diketikan oleh teknologi ada disclaimer-disclaimer disini ya ya kecuali tadi misalnya teks-teks sasrawi yang masih membutuhkan waktu yang cukup panjang mungkin bisa menerjemahkan begitu Mbak mbak disini ya belajarnya rajin ada pesan dari alumnus itu oke ya jadi memang sih saya padahal juga sedikit curhat karena dengan penggunaan Google Translate banyak yang justru tidak memakai penerjemah seperti misalnya di jurnal atau untuk menerjemahkan artikel-artikel mereka lebih menggunakan Google Translate yang kemudian dipoles sedikit seperti itu tapi untuk karya sastra itu tidak bisa ya Pak ya karena itu kan butuh tadi yang seperti Bapak jelaskan tadi human sense oh oke ya betul kalau kalau sastra masih belum mungkin dalam waktu dekat belum tapi kalau tadi ada yang menggunakan Google Translate lalu dipoles saya mau tahu ya polesnya kayak apa saya sendiri kalau misalnya mengajar mata kuliah penerjemahan itu memang juga mendorong mahasiswa untuk berkenalan dan menggunakan tools gunakan atau belajar traduce sedikit-sedikit itu misalnya itu mereka nanti akan menggunakan tetapi penentu akhirnya itu tetap mereka dan saya tidak mengatakan itu dipoles tapi ya dibaca kemudian dilihat kemudian dikritisi hasilnya itu seperti apa dan kemudian hasil akhir dari proses kritis ini nanti yang jadi jadi klip sebagai terjemahan dia baik Pak terima kasih baik untuk selanjutnya ada dari Bapak Lambang Erwanto how to translate a scientific or theory book is it applying full text or partial or combination kalau kita menerjemahkan buku-buku ilmiah buku-buku teoritis semacam itu ya kita perlu apa namanya memfamiliarkan diri kita sendiri dengan bidang tersebut dulu saya tadi menyebut tentang bagaimana kita perlu membaca review tentang buku itu pengarangnya kemudian kita bisa juga diskusi dengan orang yang memiliki kepakaran di bidang ilmiah tersebut kemudian kita apa namanya ya perlu juga mungkin membaca artikel-artikel yang mungkin berkaitan dengan topik yang sedangkan kita terjemahkan saya sebenarnya tidak begitu paham ini yang dipertanyakan oleh Pak Lambang ini yang bagian kedua is it applying full text or partial or combination mungkin Pak untuk istilah-istilahnya seperti itu Pak terms ya kalau saya pikir menerjemahkan teori apalagi buku apa namanya ilmiah semacam ini ya kita perlu mempamiliarkan diri kita sendiri dulu dengan bidang tersebut dan menerjemahkannya lebih pada pesannya saya pikir daripada pada gayanya stylenya semacam itu kalau buku-buku yang sifatnya non-fiction mungkin saya salah saya tidak begitu paham yang Pak mungkin Pak Lambang bisa menjelaskan sedikit lebih tentang full text or partial or combination saya kurang begitu paham bagian ini baik baik jadi kita tuku dulu mungkin ada balasan dari Pak Lambang kita lanjut di webinar chatnya karena ada yang bertanya juga di bagian sini untuk ini dari MI1 bagaimana common practice atau proses yang biasa ditempu dari awal mencari lawangan penerjemahan buku mencari penerbit sampai buku diterbitkan terima kasih bisa diulang maaf bagaimana common practice atau proses yang biasa ditempuh dari awal mencari logongan penerjemahan buku mencari penerbit sampai buku diterbitkan oke tadi untuk yang bagian awal ketika kita memulai itu ya itu kita melamar semacam melamar pekerjaan biasa tetapi dengan menunjukkan portfolio tadi kemudian ketika memang nanti ada buku itu akan diterbitkan biasanya penerjemah tidak akan direpotkan soal urusan misalnya copyright hak cipta penerbit biasanya sudah mengurusnya kecuali kalau kita sebagai penerjemah itu memang membeli hak ciptanya lalu kita tawarkan kepada penerbit itu ada ada proses yang lain tapi sebanyakan yang saya lakukan itu penerbit membeli hak ciptanya lalu meminta kita untuk menerjemahkan dan ketika nanti proses-proses selanjutnya itu biasanya sudah di tangan penerbit tidak dikendali penerjemah lagi ketika kita sudah menjadi penerjemah di suatu penerbit biasanya penerbit akan data kita memiliki database kita kemudian nanti ketika mereka ada text biasanya mereka akan menghubungi kita mas mau atau mbak maukah menerjemahkan buku ini ini bukunya gini-gini kurang lebih waktunya seperti ini kita tinggal menghitung-hitung kita sendiri kemudian kita mengatakan dia atau tidak bisa juga tapi ketika misalnya kita memang memiliki ketertarikan di suatu bidang keilmuan misalnya kita menghubungi penerbit yang memiliki divisi atau concern di bidang bidang itu misalnya manajemen atau bidang bidang sejarah atau apa penerbit itu kan juga apa namanya punya kekasan sendiri-sendiri jadi itu perlu kita pahami juga mereka akan menghubungi kita biasanya kalau mereka membutuhkan penerjemah ketika kita sudah masuk data piece mereka ya tapi kalau sebelum kita masuk data piece mereka ya kita perlu memperkenalkan diri kita begitu mbak baik terima kasih oke lanjut dengan pertanyaan selanjutnya Henny Merizawati apakah bapak punya tips menerjemahkan bahasa sastra yang menggunakan bahasa yang non-literal misalnya menggunakan majas atau kalimat pengandayan atau menggunakan flowery words ya ini susah ini sepertinya ya kalau penerjemahkan sastra itu memang sesuatu yang membutuhkan lebih dari kita tadi saya menyebut tentang teks itu ada yang ada dua bagian komponen terutama yaitu konten dan form nah kalau kita menerjemahkan text-text on fiction kebanyakan fokus kita saya mengatakan fokus itu artinya yang menjadi perhatian utama bukan kemudian meninggalkan yang lain tetapi fokus utama kita adalah pada konten pada message jadi pesannya sampai akurat kemudian faithful setia pada text aslinya sama-sama itu itu kalau non-fiction tetapi kalau kita menerjemahkan sastra fiction itu memang kita juga harus mempertimbangkan aspek formnya bentuknya stylenya termasuk di dalamnya bahasanya kayak bahasanya mungkin mungkin ada majas yang harus kita pikirkan ada enggak ya ke apa apa ekipivalensnya dalam bahasa Indonesia kalau majas dalam bahasa Inggris ada enggak majas juga tersepanjang majas yang punya arti yang ekipivalen yang setara dengan majas dalam bahasa Inggris tersebut itu memang menjadi bergulatan terus-menerus penerjemahan sastra berpikirnya panjang disitu bisa lama juga bisa jadi kita menemukan bisa jadi juga tidak tapi ketika kita menerjemahkan karya sastra kita juga harus sadar tidak mungkin ada yang namanya apa namanya semua bidat semua nuance itu bisa tersampaikan kita harus kadang-kadang memilih kita lebih memilih mengedemankan maknanya sampai atau dengan sedikit keobromi gaya atau kita mau gayanya dipertahankan tapi kemudian maknanya berbeda nah ini yang harus kita pilihan-pilihan dari penerjemah itu seperti itu biasanya penerjemah sastrawi penerjemah novel semacam itu dia sendiri juga harus menjadi seorang yang memang gemar menulis fiksi jadi tidak sembarang orang kalau saya mengatakan kalau menerjemahkan sastra itu bahkan penulis-penulis apa namanya sastra sastrawan itulah yang biasanya kemudian menjadi menerjemah sastra saya mengenal misalnya dulu mahrum Pak Bagdi Sumanto di Jogja kemudian sekarang ada Mas Anton Kurnia ada Mas Eka Kurniawan juga itu mereka memang sastrawan dan kemudian menjadi penerjemah sastra juga mereka memiliki kepekaan bahasa yang yang tidak dimiliki mungkin oleh penerjemah non-fiksi pengalaman saya sendiri saya menerjemahkan beberapa novel dan itu membutuhkan proses apa namanya yang lumayan lebih panjang daripada penerjemah non-fiksi jadi ya yang saya katakan panjang disini karena saya harus memikirkan tentang formnya tadi bagaimana saya perlu mempertahankan misalnya majasnya saya perlu mempertahankan metaforanya saya perlu mempertahankan maknanya juga itu kan tarik menarik yang harus kita coba selesaikan negosiasi kalau kita menerjemahkan sastra yang tidak kita temukan ketika kita menerjemahkan non-fiksi begitu baik jadi perlu proses dan kepekaan bahasa untuk mempertahankan estetika dari karya sastra itu ya Pak dan memang menarik juga karena kadang ada karya sastra yang lebih kepada humor dengan menggunakan wordplay itu yang tadinya lucu diterjemahkan jadi gak lucu itu bagaimana cara mengakali itu pasti ada ada yang semacamnya yang hilang ya itu sense of humor kita kadang-kadang beda sense of humor masyarakat Pak namanya perlu tahu dan ya apa yang lucu bagi kita bisa jadi tidak lucu bagi mereka atau sebaliknya ya dan ya itu apa namanya pe pemerintah yang bedanya kasus per kasus ketika kita mengalami kasus seperti ini ya kita menggunakan penyelesaian sendiri semacam itu ada bagian-bagian loss of translation hilang dalam harus kita sadari ketika kita menerjemahkan dan apa namanya ketika kita mau menerbitkan buku itu sebenarnya prosesnya ada yang namanya editor itulah nanti yang kemudian mungkin bisa menghaluskan hasil tersenang yang mungkin sedikit melenceng dari textlinya semacam itu ya anu mbak oke penerjemah sasra misalnya harus banyak banyak budaya semacam itu maaf Pak ini suaranya kembali putus-putus lagi oh oh iya sampai di bagian apa yang saya putus-putus oh iya masih masuk jadi editor juga berperan dalam mempolesnya sampai di situ iya betul editor yang dipenterbit itu akan membantu memules oke memules hasil terjemahan kita yang mungkin mungkin melayani terjemah kita perlu apa namanya perlu banyak membaca kalau kita terutama kalau kita membaca atau menerjemahkan text-text sasra harus bacaan kita harus luas kita juga harus bergaul dengan orang dari beragam latar belakang khususnya budaya yang dari text yang akan kita terjemahkan namun pada akhirnya kita perlu sadar akan ada bagian yang namanya hilang bagian loksesnya nah itu ya sudah memang kita harus pahami itu karena gak bisa kita menerjemahkan bagian itu kadang-kadang ya kita beri raten kaki kalau kita mau tapi jadi hilang lucunya kalau lucuan kan hilang kalau dikasih saya raten kaki pada penjelasannya gitu ya halo iya pak iya jadi memang sepertinya ini butuh suatu pembahasan sendiri iya ada lagi satu pertanyaan bagaimanakah metode pembelajaran yang tepat di kelas untuk mahasiswa dalam melakukan praktek penerjemahan ini dari Bu Rahma Rahmanti ini yang coba saya juga apa namanya teliti ketika saya melakukan penelitian penerjemahan kebetulan 2-3 tahun yang lalu saya di Dana WDT untuk penerjemahan itu dan untuk praktek penerjemahan tadi saya mengatakan saya menemukan saya menemukan bahwa seharusnya itu menjadi prioritas dalam pembelajaran penerjemahan jadi sekitar 70% itu misalnya praktek nah bagaimana praktek itu dilakukan itu yang memang apa namanya yang juga saya coba analisis atau coba saya teliti dalam penelitian itu salah satunya itu adalah praktek itu mesti berjenjang dalam arti gradual yang tekst-tekst yang sederhana kemudian meningkat kompleksitasnya kosa katanya bertambah dan semacamnya kemudian tekstnya juga perlu beragam dalam arti dari beragam bidang keilmuan baik yang sifatnya teknis maupun nanti sifat-sifat yang sosial bisnis dan semacamnya sehingga semua mahasiswa punya pengalaman menerjemahkan tekst-tek tersebut dan mereka bisa mencari tahu saya ternyata lebih suka menerjemahkan misalnya tekst-tek sosial mahasiswa lain mungkin akan menemukan saya lebih suka menerjemahkan tekst-tek yang sifatnya teknis atau legal atau apa atau mungkin beberapa menemukan spek sasrawi lebih bagus bagi mereka lebih cocok semacam itu lalu metodenya sendiri bisa individual assignment kemudian ada review di kelas bersama-sama ataupun mungkin yang direview teks-tekst bagian awal biasanya saya lakukan secara individual jadi mahasiswa masing-masing melakukan praktik penerjemah lalu kami diskusikan semacam itu di level yang lebih atas nanti biasanya saya tidak akan membuat kotika teks yang lebih panjang karena nanti kalau saya harus meneriksa satu-satu pasti habis waktunya maka saya biasanya membuat mereka sekitar 2-3 orang menerjemahkan hasil teks yang lebih panjang kemudian mereka mempresentasikan hasil teks-teks dan ketika mempresentasikan hasil penerjemahan mereka juga mempresentasikan proses bagaimana mereka sampai kepada hasil penerjemahan itu itu memberi semacam pandangan retrospectif terhadap mereka sendiri proses penerjemahan mereka perlu tahu teman-teman perlu tahu ketika penerjemah menerjemahkan ini kok sampai pada bagian ini kenapa semacam itu kemudian ada diskusi di bagian yang lebih apa namanya lebih misalnya ketika sudah memutuskan saya lebih suka menerjemahkan teks-teks apa begitu saya mendorong mereka untuk bidang tersebut untuk menerjemahkan teks yang lebih panjang dengan harapan nanti portfolio mereka akan lebih dagang lebih substansial semacam itu jadi karena prakteknya lebih banyak 60-70% dari alokasi waktu selama satu semester biasanya cukup banyak bidang yang bisa dilatihkan dalam praktek penerjemahan begitu itu ya baik pak oke jadi kita juga untuk pengajar juga menyiapkan portfolio portfolio bagi mahasiswanya betul kita perlu memiliki apa namanya portfolio soal kurang lebih gitu iya oke dari chat sudah disini ada juga yang bertanya dari youtube pak oh iya mohon izin bertanya bapak donald sunardi dari husnolwafa universitas pancamarga probolinggo apakah memang harus dapat izin dari penulis kalau mau menerjemahkan buku tersebut biasanya urusan meminta izin termasuk meminta atau membeli hak cita itu menjadi apa namanya urusan dari penerbit biasanya tetapi tidak selalu ada yang penerjemah ketika mereka memiliki mendapat buku dalam bahasa inggris misalnya mereka tertarik untuk menerjemahkan lalu mereka menghubung penulis dan semacamnya itu bisa tetapi itu kalau kita mau memublikasikannya ketika kita memublikasikan hasil terseman kita kita harus memiliki izin baik kita mencarinya sendiri atau penerbit yang mencarinya tetapi kalau ini hanya untuk latihan untuk mengisi portfolio tadi tidak perlu sama sekali jadi ya kita hatikan saja gunakan saja baik kemudian dari Raifa Arfiah ini sepertinya sudah Bapak jelaskan how did you start your translation carrier jadi sepertinya sudah ya Pak dari awal ya sudah mungkin bisa kita skip kemudian is there any recommended software or dictionary for doing translation selain mungkin selain Google Translate tadi atau yang dari Telegram ya dictionary online itu banyak yang sangat terguna ya semacam Webster kemudian teks-teks yang khususnya yang berkaitan dengan ya teks-teks zaman sekarang urban dictionary itu sangat penting intinya Google punya segalanya lah kalau kita mau kalau kita mau mencari sumber-sumber sudah tidak ada masalah kita sumber-sumber informasi sumber-sumber reference itu berlimpah sekarang mbak kalau saya menggunakan Telegram chat itu karena masalah praktisnya saja jadi Telegram itu sangat ringan bagi saya enak tersemangat dan lumayan bagus bersaing dengan Google Translate begitu ya pak baik terima kasih ini ada kelanjutan sedikit dari pak lambang yang tadi partial or full text is the technique of translating in translation theory jadi ya kalau kita mau menerjemahkan scientific atau teori books kembali ke sana saya pikir ya sebagusnya kalau kita bisa menggunakan teknik yang full text itu ya sebagusnya semacam itu tapi ya kalau ada beberapa bagian yang kita menggunakan partial ya bisa saya juga apa namanya ya kalau kalau sebisa mungkin saya pikir ya sepul text tekniknya tapi kalau tidak ya partial mungkin masih bisa juga oke masih bisa ya baik ini terakhir nih pak karena pokoknya juga sudah pak saya mau tanya apa saja tips buat menerjemahkan teks bahasa Inggris hukum ke bahasa Indonesia agar mudah dipahami kalau hukum itu punya dan tidak hanya hukum ya tapi bidang-bidang yang lain itu punya punya semacam istilah-istilah yang khusus mereka ya yang bidang-bidang itu kalau hukum mau menerjemahkan teks hukum ke bahasa Inggris saya seperti di bidang lain kita perlu memfamiliarisasikan diri kita sendiri dengan bidang tersebut kalau saya mengatakan baca banyak literatur yang berkaitan dengan legal bahasa legal kemudian jangan sungkan untuk berdiskusi dengan apa atau bertanya kepada orang hukum sendiri ini maksudnya apa sih istilah ini apa dan bahasa hukum itu kan sebisa mungkin menghindari bias ya bisa mungkin menghindari multitafsiran jadi ya biasanya lumayan faithful antara teks asli dengan teks terjemahan itu faithful maksudnya tidak kita membuat semacam gaya bahasa sendiri atau tata bahasa sendiri sesuai dengan teks aslinya kalau teks aslinya ada repetisi 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 ya kita harus menggunakan repetisi atau pengulangan yang sama di dalam penerjemahan kita baik seperti itu terima kasih Pak Jimmy Kromiko yang sudah bertanya jadi memang penerjemah pun juga terbagi-bagi Pak ada penerjemah hukum sendiri penerjemah khusus sastra sendiri dan ilmunya juga cukup berbeda ya Pak betul kalau di bagian awal kita sedang belajar itu kita perlu melatih semuanya saya pikir kita perlu melatih semua bidang tetapi kemudian kita bisa mengetahui bagian mana yang kita atau bidang mana yang kita merasa paling at home paling merasa bisa kita merasa paling punya apa namanya passion nah itu yang kemudian kita bisa tarik lalu kita bisa jadikan bidang kepakaran kita ada beberapa hal yang memang sangat apa namanya sangat spesifik kepada bidang-bidang itu tetapi juga ada beberapa aspek yang berlaku baik di penerjemahan hukum penerjemahan teknis penerjemahan non-fiksi yang lain atau mungkin dia fiksi ada hal-hal yang tetap berlaku di semuanya itu misalnya tadi soal eagerness to learn itu dan love words itu saya pikir di semuanya perlu kita miliki sikap-sikap semacam itu baik Pak terima kasih ini sangat menarik sekali karena sebenarnya saya sendiri kurang untuk mendengar lebih banyak ilmu dari Pak Dono iya Mbak oke saya juga ingin menyampaikan ini banyak ucapan terima kasih dari peserta sangat sangat inspiring katanya amazing sangat bermanfaat dan lain-lain terima kasih awesome presentation Pak Dono thank you Pak Dono terima kasih Pak Dono yes saya secara pribadi juga menyampaikan terima kasih kami juga dari Universitas Wijaya Putra khususnya Fakultas Bahasa dan Sastra mengucapkan terima kasih dan berharap sekali semoga ada sesi-sesi berikutnya bagaimana Pak Dono ya insya Allah insya Tuhan pada waktu selanjutnya mungkin yang sesi-sesi tadi Bu Tegan mengatakan translation for intermediate waduh saya sendiri bingung intermediate saya di bagian mana ya ya tapi saya senang kalau apa yang saya pernah kerjakan apa yang pernah saya teliti apa yang pernah saya apa namanya gulati semacam itu bisa juga berguna untuk teman-teman saya pikir kalau bidang penerjemahan ini masih akan menjadi bidang yang dibutuhkan di masa depan selama kita selama kita masih bicara apa namanya beda-beda bahasa selama kita masih berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa tersebut dan selama belum ada jembatan yang lebih baik ya penerjemah itu jadi pilihan yang logis jadi bidang ini masih sangat relevan dengan dunia global saat ini apalagi di masa pandemik ini sepertinya penerjemah tidak goya sama sekali ya Pak penerjemah yang non-fiksi dan penerjemah non-buku ini panen katanya tapi saya tidak tahu saya normal-normal saja maksudnya saya katakan normal itu penerjemahan penerjemahan masih mengalir ada selalu ada teman yang bisa ditanya ya ada masker mereka mengirimkan ke saya dan semacamnya karena kan memang konsepnya work from home jadi sudah memang dari dulu work from home saya work dari mana-mana work from everywhere everywhere ya ya Pak terima kasih banyak sama-sama terima kasih untuk UIP terima kasih untuk Ibu Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Bahasa dan Sastra atau Bahasa Sastra saja ya Bahasa dan Sastra Bahasa dan Sastra Mekasih Jaya Putra terima kasih untuk Bu Yulis Kaburdi Bahasa Inggris yang telah memberi waktu juga pada saya dan terima kasih Mbak siapa ini maaf tadi saya lupa ya Mbak Yulis terima kasih untuk memoderatori terima kasih untuk semua peserta yang ada siang ini mau mendengarkan saya mohon maaf tadi di bagian awal ada masalah teknis seharusnya tidak terjadi ya tapi sudah terjadi ya saya minta maaf kami juga mohon maaf di awal juga terima kasih sama-sama terima kasih oke baik tadi sudah kita simak sama-sama penjelasan dari Pak Dono yang intinya we need to love words and we need to love what we do dan jangan lupa portfolio sebagai senjata utama kita jika ingin memulai karir menjadi penerjemah kami dari Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Wijaya Putra mengucapkan terima kasih kepada para yang hadir semoga webinar kali ini bermanfaat bagi partisipan semua dan jangan lupa bagi Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang mempunyai saudara atau saudari yang ingin kuliah ingin melanjutkan kuliah di Universitas Wijaya Putra juga ada Fakultas Bahasa dan Sastra dan salah satu subjeknya juga tentu ada penerjemahan juga baik akhir kata saya ucapkan terima kasih lagi Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih